Tengah malam gak bisa tidur Kurang tidur, minum sedares Kandungan dipenidramin 25 miligram bisa bantu tidur Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar Sedares bikin tidur Dokter cuma bilang Erika kecapean Pak Nabil, saya ini juga dokter Dan saya yakin Erika bukan cuma kecapean biasa Pasti ada terjadi hal serius sama Erika Tante Malida bilang apa, Oma? Tante Malida bilang kalau Oma itu sudah seperti mamanya sendiri Aku yakin deh, kalau Tante Malida sama Om Firman nikah Mereka pasti bakalan jadi couple goals, Oma Oma semangat terus ya, jodohin Om Firman sama Tante Malida Ya walaupun Om Firman masih berat ke Tante Nabila Tapi gak apa-apa, ntar juga pasti bakalan luluh kan? Insya Allah, Oma juga gak bakalan nyerah Karena sebetulnya Oma melakukan semua ini Demi kebaikan kita semua, Maura Kenapa Oma sama Kama Maura memisahin papa sama ibu pribaik hati? Padahal ibu pribaik hati kan gak salah apa-apa Jadi ada yang harus ditelepon sama calon mertua ya Sembringah banget sih keliatannya Iya, dia tuh orangnya baik banget Perhatian banget Padahal saya belum nikah sama anaknya Kamu pasti beruntung banget deh Kalau nanti nikah sama anaknya Karena punya mertua yang sebaik dan seperhatian itu Mal Eh iya pastinya Walaupun saya juga belum tau perjodohan ini nanti bakal gimana Tapi kayaknya saya emang harus mencoba untuk mencintai anaknya Kalau aja Tante Astari bisa menerima kehadiranku Seperti calon mertua Malida menerima dia Mungkin saat ini aku sama Mas Firman lebih bahagia ngejalanin hubungan ini Tapi saya tetep masih kalah lah sama kamu Yang dapet kiriman boneka mampang sama bunga kayak gini Kamu doain ya Semoga laki-laki yang dijodohin sama aku ini Bisa memperlakukan aku Kayak pacar kamu memperlakukan kamu Nabila Amin Saya doain yang terbaik buat kamu Makasih ya Kalau gitu saya duluan mobilnya di depan Ya kamu hati-hati ya Malida Kamu juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk sashimiku yang paling spesial Terima kasih sudah maafin aku Dan sebagai tanda terima kasih Semoga kamu ada waktu untuk dinner bersama kimchi malam ini Kimchi tunggu di Vinsa Cafe ya Sashimi sayang Yang baru keluar itu bukan yang mobil Malida Ngapain Malida kesini? Apa jangan-jangan Malida berusaha cari tahu Dimana tempat kerja aku Semoga aja itu bukan mobil Malida Tapi mobil orang yang kebetulan mirip sama yang dipakai Malida Mas Harga Mas Harga Kita udah nyampe Kenapa kita gak turun? Mas Harga ngeliat apaan barusan? Bukan apa-apa Ini bukan waktu yang aku mikirin Malida Aku kesini buat nanya sama Nabila soal Erika Aku pengen tahu Apa sebenarnya yang terjadi sama Erika Ayo kita temuin Nabila Nabila Aku perlu bicara sama kamu Kalau kamu jangan pergi dulu Nabila Ada yang pengen aku omongin? Kalau kamu mau bahas soal Wilga Aku gak ada wakti Aku harus berhubung Ini buat soal Wilga? Soal apa? Ini soal Erika, Mbak Riko? Mbak Nabila Saya dan Mas Harga yang tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Erika Waktu kemarin Mbak Nabila bawa Erika ke IGD Dokter bilang apa sama Mbak Nabila Dokter cuma bilang Erika kecapean Mbak Nabila Saya ini juga dokter Dan saya yakin Erika bukan cuma kecapean biasa Pasti ada terjadi hal serius sama Erika Kemarin itu Dokter sudah mau menyampaikan kepada saya Cuma karena Mas Harga pengen ngobrol sama saya Akhirnya dokter tersebut ngomong sama Mbak Nabila Mbak Nabila saya mohon Mbak Nabila Tolong kasih tahu sama saya Erika itu masih istri saya Saya harus tahu apa yang terjadi sama Erika Terus kenapa kamu tidak tanya saja langsung sama dokter yang menanggarin Erika waktu itu? Saya sudah bertanya sama dokter tersebut Tapi dokter tersebut merahasiakan Dengan alasan Erika ingin merahasiakan kondisi Aku tahu Kamu sebenarnya tahu apa yang terjadi sama Erika Karena sebelum aku nengokin Erika ke IGD Aku sempat lihat kamu bicara sama dokter itu Sebenarnya Apa dia nukes dokter itu terhadap Erika? Tolong kamu guys tahu kita Sebenarnya apa yang terjadi sama Erika? Sekali lagi saya mohon Mbak Nabila Tolong kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Erika Saya khawatir akan terjadi sesuatu lagi sama Erika Apalagi sekarang Erika tinggal di rumah berdua sama Mbak Gis Kalian sekarang ngerasa senasib sepenanggungan kan? Makanya kalian kompak ngecer saya sekarang Erika tuh adik aku Wajar aku khawatir sama dia Kamu tuh sadar gak sih? Kenapa sekarang dia gak mau jujur sama kamu? Itu pasti karena kamu udah pernah ngecewain dia Kalau kamu aja gak jujur sama Erika Terus kenapa sekarang kamu nuntut Erika untuk jujur sama kamu? Aku tanpa paksa bohong sama Erika Karena aku ngomong perasan Erika hancur Ya itulah mas Orang yang udah biasa bohong Pasti akan melakukan kebohongan yang selanjutnya Demi alasan kebaikan Padahal apapun itu kebohongan itu gak akan pernah berakhir baik Terutama untuk orang yang dibohongin Hal yang salah Kalau udah dilakukan Biasanya akan diulang berkali-kali Dan kamu tuh sekarang masih heran ya Kenapa Erika gak mau jujur sama kamu? Udah jelas-jelas Erika tuh sangat kecewa sama kamu Karena dia sangat mengharapkan kamu Untuk bisa menjaga dia Tapi sekarang kamu mulai tega ngianatin dia Saya sekarang ngeliat kamu Itu tuh kayak dejavu tau gak? Kamu melakukan kesalahan yang sama persis Sama yang mas Arga pernah lakuin ke saya waktu itu Tolong kamu gak usah ngomit masalah gue Kita fokus aja sama Erika Aku tau itu masa lalu mas Tapi sampe kapanpun aku gak akan pernah bisa lupain itu Luka lama aja susah disembuhin Tata lagi luka yang baru ditorehkan Jadi kamu gak mau kasih tau kita? Apa yang sebenernya terjadi sama Erika? Aku sebenernya tau apa yang terjadi Tapi aku gak mau kasih tau kalian Karena aku udah janji sama Erika Jadi lebih baik Kalau emang kalian sayang dan peduli sama Erika Kalian cari tau aja sendiri Assalamualaikum Saya yakin mas Pasti ada yang ditutupin dari Erika Dan saya juga ya Bar Nabila itu tau Tapi dia ngomong sama kita Ya kita coba cari cara lain Halo saat malam Ya bener saya harga suaminya Wilda Ini dari mana ya? Rumah sakit sentra muli ya? Istri saya kenapa sus? Oke saya balik lagi ke rumah sakit sekarang Terima kasih Kau Wilda kenapa mas? Ustaz bilang dokter mau jelasin kondisi Wilda di rumah sakit Kau mau ikut saya ke rumah sakit lagi apa gak? Ya saya ikut mas Sampai jumpa di video selanjutnya